Halo teknolovers, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar terhadap istrinya, Lesti Kejora, masih menjadi trending di media sosial. Satu persatu masa lalu Rizky Bilar mulai terungkap usai melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dan baru-baru ini terungkap pula nama lain selain Devina Kirana yang disebut-sebut dekat dengan Rizky Bilar. Siapa dia? Bagaimana sosoknya? Dan seperti apa pesonanya? Yuk langsung saja simak video profil Azua Aurel, perempuan yang diduga selingkuhan Rizky Bilar berikut ini. Azua Aurel adalah seorang aktris dan model yang lahir pada 22 September 2001 di Bandung, Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Raden Azua Aurelina Gandadiputra. Ini belum terlalu terbuka soal keluarganya. Namun beberapa potret sang ibu sempat dibagikan di Instagram, at ini Azua Aurel. Azua memulai karir aktingnya pada usia yang baru menginjak 8 tahun dengan bermain film pada tahun 2009 sebagai Ami dalam sinetron Ulat Kepompok. Saat itu nama Raden Azua disematkan padanya. Karir Azua Aurel semakin bersinar setelah ia dinobatkan sebagai pemeran utama dalam sinetron Bukan Cinderella Biasa. Ia dipasangkan dan beradu akting bersama artis terkenal lainnya seperti Ridwan Ghani dan Raisha Bawazir. Sinetron lain yang dibintanginya adalah Jodoh Wasiat Bapak Dua yang tayang di Anteve. Kepiawayannya berakting telah mengantarkannya ke beberapa sinetron yang dibintangi wanita berusia 21 tahun ini. Antara lain, sinetron-sinetron yang telah dibintangi olehnya adalah Ulat Kepompok yang tayang pada tahun 2009 Pesantren Rock and Roll yang tayang pada tahun 2010 Cinta Sejuta Usaha yang tayang pada tahun 2010 Laki-laki Lasut Aladin yang tayang pada tahun 2012 Bida Dari Takut Jatuh Cinta yang tayang pada tahun 2014 Mermaid in Love yang tayang pada tahun 2016 Lope Mermaid in Love yang tayang pada tahun 2016 Mermaid in Love 2 Dunia yang tayang pada tahun 2016 Best Friend Forever yang tayang pada tahun 2017 Kisah Misteri yang tayang tahun 2018 Menebus Mata Batin The Series yang tayang pada tahun 2019 Fatih di Kampung Jawara yang tayang pada tahun 2020 Kisah Cinta Anak Tiri yang tayang pada tahun 2020 Pawang Hati Anti Tanggal Tua yang tayang pada tahun 2022 Bukan Cinderella biasa yang tayang pada tahun 2022 Kuntilanak Kuntilanak yang tayang pada tahun 2012 Wahana Rumah Hantu yang tayang pada tahun 2018 Imperfect Karir Cinta dan Timbangan yang tayang pada tahun 2020 Mata Iblis namun belum rilis Tidak hanya bermain sinetron dan film layar lebar Azua juga didapuk sebagai model video klip Dalam lagu yang berjudul Tanpa Tergesa Dari Juice Silusi Selain itu, Azua juga merampah ke dunia iklan Dengan menjadi model dari berbagai produk Karirnya yang mulus Sejak usia 8 tahun Azua juga kabarnya pintar Memainkan alat musik kalimba Jika kalian adalah pengikut setianya Azua Dan mengikuti postingan-postingannya Aktris berusia 21 tahun ini Sangat pandai memainkan kalimba Kalimba adalah alat musik yang terdiri dari kotak-kotak Dan berbentuk kotak Banyak digunakan di Eropa dan Amerika Serikat Lagu-lagu yang dimainkan Di kalimbanya seperti lagu dari Maudie Ayunda Yang berjudul Perahu Kertas Hingga I See The Light Karya Mandy Moore Dia memainkan kalimba untuk mengisi waktu luangnya Wanita kelahiran Bandung ini juga sangat aktif Di akun Instagram pribadinya Kini diketahui jumlah pengikut di Instagram pribadinya Telah mencapai 1,2 juta pengikut Di akun Instagram miliknya Azua Aurel sangat aktif mengunggah foto Saat melakukan perjalanan atau traveling Sebagai salah satu hobinya Selain itu, Azua menghabiskan waktu luangnya di TikTok Di akun Ad Ini Azua Aurel miliknya Konten yang dia buat seputaran dari tips kecantikan hingga trend viral Dan konten tantangan menari bersama artis lain Azua Aurel diketahui memiliki pacar bernama J.C. Luzi Yang merupakan seorang penyanyi Bernama Julian Emperor Keduanya saling mendukung dalam karirnya Seperti Azua yang kerap menemani Julian di konser Pasangan ini juga berbagi potret romantis di Instagram masing-masing sepanjang waktu I love you Tulis Julian saat Azua memberikan kejutan ulang tahun pada 4 Juli 2021 lalu Azua mengaku kalau hubungannya dengan pacarnya dijalankan dengan cara LDR Antara Jakarta dan Bandung Saat ditanya soal menikah muda Azua mengaku santai dan tidak ingin terburu-buru Untuk mengambil langkah yang lebih serius Nah, nama Azua Aurel kini ramai diperbincangkan lantaran disebut sebagai selingkuhan riski bilat Usai isu itu mencuat ke publik Netizen langsung dengan cepat berbondong-bondong berkomentar di Instagram pribadi milik Azua Aurel Gossip yang begitu cepat tersebar itu membuat netizen banyak yang langsung percaya Dan beberapa dari mereka memberikan komentar negatif tentang Azua Aurel Lah, masih bocah mau sama suami orang kan di Jakarta Banyak artis juga, banyak yang single pada ganteng Mau sama suami orang, tulis netizen Walaupun banyak warganet yang langsung menghujat Tidak sedikit pula yang pro dengan Azua Dan mengatakan untuk tidak asal menuduh Kalau belum ada buktinya, mending jangan asal nuduh Bukannya ngedoain jungjungannya biar masalahnya cepat selesai Tapi malah sibuk hujat sana sini, komentar lainnya Netizen tetap menghujatnya meski sudah tahu kalau Azua memiliki seorang kekasih Tumben, kor, lakor, komen pacar formalitas cadangannya dibalas Tulis netizen lainnya Meski su ini santar terdengar, sejauh ini Azua Aurel belum mengomentari tuduhan terhadap dirinya Dia sedang menikmati waktu liburannya bersama dengan Julian, sang kekasih hatinya Sementara itu, mengenai kasus KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Ada kabar bahwa Rizky Bilar terancam di boykot dalam acara-acara TV Buntut dari masalah tersebut Wah wah, gimana tuh? Nah, gimana menurut kalian teknolovers? By the way, untuk pengguna media sosial khususnya yang selalu memberikan komentar-komentar yang belum tentu kebenarannya Sebaiknya hati-hati ya Jangan sampai kalian dijerat pasal pencemaran nama baik lho Kalian tahu kan ada undang-undang ITE di negara kita? Kan repot? Oke teknolovers, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share video ini See you!